Intro Mesti ingat dengan cerita Menpora dan Timnas Putsal Indonesia yang sempat silang pendapat terkait keberangkatan mereka ke ajang SIGIM Seperti dilansir dari berbagai media memberitakan terkait ketidakpastian keikut sertaan Timnas Putsal Indonesia di perhatian SIGIM Vietnam sampai-sampai Ketua Federasi Putsal Indonesia turun tangan Izin kami mendengar kalau olahraga Putsal rencananya akan tidak diikut sertakan dalam SIGIM bulan Mei 2022 di Hanoi mendatang Saya selaku ketum Federasi Putsal Indonesia mohon pertimbangan Pak Menteri agar Putsal Indonesia dapat diikut sertakan di SIGIM mendatang kata Harry di Jakarta Harry menyampaikan bahwa FFI siap memberangkatkan Timnas Putsal secara mandiri Usulan kami di atas juga tidak akan memberatkan pemerintah Indonesia karena keberangkatan Tim Putsal akan dibiayai secara mandiri katanya Adapun alasan Menteri Pemuda dan olahraga Zainuddin Amali mengatakan bahwa pengurangan jumlah atlet dilakukan karena pemerintah ingin mengubah paradigma terkait SIGIM yang hanya menjadi sasaran antara menuju ASEAN Games dan Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 Tetapi nyatanya Timnas Putsal Indonesia lebih mendulang prestasi sejauh ini Timnas Putsal Indonesia sudah menjalani 3 laga dan memastikan mendapatkan medali Laga pertama melawan Tuan Rumah Vietnam banyak anggapan yang mengatakan perjalanan Timnas Putsal menerbut medali MASTIGIM 2021 agak berat karena laga ini berakhir 1-1 namun anggapan itu bisa ditepis di laga kedua melawan Myanmar skuat merah putih menang besar dengan skor 6-0 kemudian di laga ketiga Timnas Putsal Indonesia menang dengan skor 3-0 melawan Malaysia hasil ini memastikan Timnas Putsal Indonesia bertengger di puncak klasemen dengan raihan 7 poin satu laga tersisa bagi Timnas Putsal Indonesia adalah melawan Thailand seandainya Indonesia menang medali emas berada di depan mata jika menang Timnas Putsal Indonesia akan mendapatkan 10 poin dan tidak mungkin lagi terkejar Thailand tetapi Timnas Indonesia juga harus berharap piatam terpeleset di sisa dua pertandingan melawan Myanmar dan Thailand selamat menikmati